Hai everyone, welcome to Labayik Bongcah Beberapa waktu kemudian, ingatan Junsu masih belum juga pulih Dia malah berpacaran sama perempuan bernama Cynthia Meski begitu, saat kembali ke Vietnam, Junsu dan Lin tetap berteman Meski amnesia, tapi perasaan Junsu kepada Lin lama-lama semakin nyaman Sehingga Junsu menyebut itu adalah cinta Junsu menyampaikan hal itu kepada Cynthia, mereka pun bertengkar hebat Cynthia membuang cincin pemberian Junsu dan keluar kamar Junsu menghala nafas, emosi karena gak tahu soal masa lalunya Mata Junsu tiba-tiba tertuju pada cincin yang dibuang Cynthia Ingatan, ketika kecelakaan pun datang lagi, kepalanya sangat sakit lagi Semakin mencoba mengingatnya, rasa sakitnya semakin bertambah Junsu terjatuh sambil memegangi kepalanya dan kesulitan bernafas Junsu mencoba sekuat tenaga merangkak untuk meraih cincin itu Belum sampai, badannya langsung oleng, kejang-kejang seperti saat di rumah sakit dulu Dia cuma bisa melihat cincin itu tanpa bisa mengambilnya karena tangannya gemetaran Memori waktu badannya dibaringkan di jalan oleh manajer membuatnya kehabisan tenaga Akhirnya Junsu jatuh kepada kegelapan Cynthia masuk dan terkejut melihat Junsu yang kejang-kejang di samping cincinnya Cynthia meraih badan Junsu memeluknya dengan lembu sambil menenangkan Aku ada di sini Tapi matanya mendelik waktu melihat cincin tersebut Cynthia menghubungi adik Junsu yang bernama Junhee Junhee sekarang sedang menjaga Junsu yang terbaring memakai tabung oksigen Dokter masuk memberitahu kalau kondisi pasien baik-baik saja gak ada masalah sama otaknya Sementara Lin juga mendapat kabar soal Junsu Lin berlari terburu-buru di lorong rumah sakit Sesampainya Lin langsung bertanya kepada Junhee apa yang terjadi Junhee menjawab tenanglah dokter bilang Junsu pingsan tapi gak berefek pada kesehatannya Lin menghala nafas merasa sangat lega mendengarnya Lin meraih tangan Junsu dan berkata Junsu aku merasa lega kau baik-baik saja Cynthia masuk ke kamar dan marah melihat Lin di situ Cynthia langsung menyeret Lin keluar Cynthia menuduh ini semua terjadi gara-gara Lin Junsu mencoba mengingat sesuatu lalu dia pingsan Lin menangis keras merasa disalahkan padahal dia juga gak mau Junsu kesakitan Di kamarnya Junsu masih belum bangun juga Dia ingat waktu pertama bangun dari koma dulu Ayahnya membawa Lin kepadanya Junsu dengan jelas melihat Lin di depannya Tapi kemudian Junsu kembali kejang-kejang parah Diikuti kenangan-kenangan waktu dia kecelakaan dan dirawat sama Lin Cynthia kaget pas datang melihat Junsu kayak gitu Cynthia buru-buru minta bantuan Akhirnya perawat datang menolong Junsu Junsu kayaknya sebentar lagi bakalan bangun nih Dia melihat Lin memanggil namanya dan berkata Junsu akhirnya kau bangun Tapi dia juga melihat Cynthia ada disana Junsu ternyata udah bisa berdiri dan malahan duduk di kursi rumah sakit Dalam hati dia bilang ternyata orang itu adalah Lin Akhirnya guys Junsu betulan udah inget dong sama Lin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!